Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sekalian dalam pertempuran geris ini hasil tarung dengan kawan kawan ini saya dapet geris yang istimewa ini teman teman gerisnya biasa orang menyebut dengan singkatan GST kepanjangannya itu adalah jalak sanggut umum secara orang janya semuanya sudah nyandang teman teman oke kita buka teman teman seperti apa gerisnya bismillahirrahman pengornya deling banget teman teman dengan ricikan sokohan rangkap dikelolis serawian dan juga ada tingil disini teman teman geris ini bisa disebut dengan GST atau jalak sanggut umpeng nah teman teman sekalian GST atau jalak sanggut umpeng dapat diartikan burung jalak berbekal tumpeng ya tau tumpeng ya jadi tumpeng itu semacam berkat ya yang bersusun kadang ada nasi kuningnya dan campuran lauak lauak lainnya teman teman biasanya untuk berkatan atau selamatan jadi burung jalak yang berbekal tumpeng bahkan kerap kali ditemui keris dapur jalak sanggut umpeng itu disimpan sebagai pusaka keluarga teman teman yang kadang diberikan orang tua kepada anak anaknya ketika hendak pergi merantau keluar daerah dapur jalak sanggut umpeng dipercaya sebagai pusaka yang mempunyai tuah kerejekian jadi memudahkan seseorang mencari kerejeki hal demikian hanyalah sebagai simbol pengharapan agar dalam mencari kerejeki seperti makna makna yang terkandung dalam keris jalak sanggut umpeng teman teman mamor dibaliknya dengan gestur gionjo yang begitu tebal teman teman coba kita perhatikan ada tafsiran tafsiran tangguh berbagai versi ada yang menyebut ini adalah wengker pasuruan ada yang menyebut ini tuban tuban mataram coba kita perhatikan teman teman pamornya betul betul mendeling gajah teman teman seperti akwadia begitu teman teman gagah gagah merbauwani jalak sanggut umpeng pamor mulit semonggo terima kasih mengatakan selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati